Hai Assalamualaikum kali ini aku bikin bagelan roti tawar dan ini bahan-bahannya sangat simpel ini roti tawarnya udah aku potong-potong dan ini margarinnya untuk nanti olesan secukupnya aja lalu ini ada gula putih untuk taburannya harus dipastikan kalau sebelum melakukan sesuatu tangan sudah bersih sudah cuci tangan pakai sabun dan tadi aku coba olesin pakai kuasnya tapi ternyata aku kurang sabar dan kebetulan aku dapat rotinya juga yang enggak begitu padat jadi dia kalau di diolesin pakai si kuas dia rontok tabur-tabur gitu dan ngolesinnya kayak gini ada yang sebagian bulak-balik dan sebagian aja aku cuman ngolesin atasnya aja dan setelah itu aku kasih taburan gula putih dan ini berulang dilakukannya sampai rotinya habis Oh iya aku mau ngingetin untuk yang baru mampir ke YouTube aku dan belum subscribe aku minta tolong dulu untuk kalian subscribe dan like comment dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan untuk yang lagi nonton aku minta tolong tonton sampai akhir dan nggak di skip aku minta tolong ya untuk yang masih pakai oven tangkring jangan lupa ovennya itu dipanaskan terlebih dahulu dan kalau rotinya udah selesai semua baru nanti kita langsung masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan biasanya aku suka balik dulu si rotinya biar nanti itu atas bawahnya itu kering gitu ya dan ini aku langsung balikan semua roti-rotinya setelah itu baru aku masukkan lagi ke dalam oven sampai dia sudah betul-betul kering dan juga renyah dan ini hasil dari tadi kita open ini renyah banget kadang bisa Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai enak dan aku mau ngingetin lagi untuk kalian yang belum subscribe aku minta tolong untuk subscribe like comment dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya dan untuk yang lagi nonton aku minta tolong untuk terus tonton sampai akhir terakhir aku mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh